DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BUDDI SETIADI MENINJAU TURUNAN MUARA RAPAK Lokasi kecelakaan mauti yang melibatkan truk kontainer Dan sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampu lalu lintas Jumat pagi lalu Dari hasil peninjauan, Budi menyatakan terdapat sejumlah kesalahan fatal Pada turunan muara rapak yang dinilai tidak layak Di antaranya, turunan curam dan tidak ada jalur evakuasi Saat ada kendaraan yang mengalami remblong Untuk opsi jangka pendek, nantinya akan dibuat jalur evakuasi darurat Bagi kendaraan yang mengalami remblong Sementara opsi jangka panjangnya dengan membangun jalan layang Jangka pendek, tadi saya mengusulkan pembangunan jalur evakuasi Jalur penyaman sebelah kiri nih, yang lahan punya pertamina Dan dari pemerintah kota Balikpapan, Pak Kadisupnya tadi Akan lapor kepada Pak Wali, mudah-mudahan bisa segera direalisasi Kalau untuk bangunnya kan nggak begitu mahal Dan itu tepat, jadi pembangunan jalur evakuasi sementara Tapi ada usulan jangka panjang yang tadi Pak Kadisup Provinsi menyampaikan Sudah pernah dibahas beberapa kali dengan DPRD Adalah usulan pembangunan playover di sini Dan playover ini mungkin sebagai jalan yang terbaik Tapi kan butuh waktu dan butuh biaya Jadi ada dua opsi nantinya mungkin Pembangunan playover akan dibayai dari ABBD Provinsi Atau kemudian besok minggu depan saya akan dapat Saya mengundang kepada diri NPU Bina Marga Apakah kemudian juga bisa saya usulkan kepada diri NPU Bina Marga Sementara itu, selain kegagalan pengemudi Dalam mengendalikan truk tronton Komite Nasional Kecelakaan Transportasi KNKT Mendapati sejumlah pelanggaran yang ada di badan truk Truk sudah dimodifikasi tidak sesuai peruntukannya Seperti penambahan dimensi dan penambahan lebar Di telantas polda Kalimantan Timur hingga saat ini Masih menetapkan sopir tronton sebagai tersangka Namun berdasarkan hasil temuan KNKT dan ditjen perhubungan darat Terkait truk yang diduga kuat sudah dimodifikasi Polisi tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan saksi ahli Hasil pemeriksaan apakah ada kesalahan Dari prosedural pengurusan KIR Pak? Ini masih kita dalami Mas Masih kita dalami ya Nanti kita masih dalami Kalau memang ada mengarah ke sana kita akan memanggil semua Saksi ahli termasuk nanti dari ATPM disannya kita panggil Kemudian dari petugas kita panggil juga Bikin ya Di telantas polda Kalimantan Timur hingga saat ini Masih fokus pada pemeriksaan tersangka Dan akan dikembangkan ke pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh Termasuk Kirtru Tim Liputan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!